Saya di sini dari mewakili omong-omong media, omong-omong media adalah lembaga yang berfokus pada produksi pengetahuan dan salah satunya memang untuk menghasilkan riset Dalam kaitannya dengan pemilu, kami mengadakan pemantauan pemilu sebagai bagian dari riset kami Dan metodologi yang kami gunakan jelas pendekatan kualitatif dengan mengamati wawancara, mendokumentasikan baik itu rekaman suara, foto, video Lalu kemudian nanti kami sebenarnya sudah merencanakan akan menerbitkan analisis komprehensifnya atas semua data-data ini Jadi yang saya paparkan hari ini, ini aja, awalan aja, awalan dari data yang kemarin sudah kita kumpulkan Jadi pemantauan kami dimulai satu minggu sebelum pemilihan dengan pemantauan intensifnya H-2 sampai H-1 Daerah pemantauan kami di 6 provinsi, 17 kabupaten, kota Jadi itu masing-masing ada di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan Dari hasil-hasilnya kita bisa lihat bahwa karena kami memang melihat secara keseluruhan Kita tidak hanya melihat apa yang terjadi pada hari H, kita melihat bahwa di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau Menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawahnya mulai dari ketua RT, RW, Duku Itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon atau caleg Bahkan di level caleg pun itu juga melibatkan kepala desa, RT, RW, Duku Untuk memenangkan satu pasangan tertentu, baik itu dilakukan secara tidak langsung terselubung Melalui pendekatan yang halus ataupun langsung to the point dengan ancaman-ancaman verbal Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembakung, sarung, atau uang tunai Dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan Di beberapa pesantren kita juga menemukan bahwa ada arahan bujukan berupa pemberian uang langsung Dari kepala pesantren terhadap pesantri Nilainya dari yang ratusan ribu hingga 1 juta per orang untuk memilih salah satu paslon Campur tangan otoritas lokal serta insentif uang inilah yang kami temukan sebagai salah satu faktor kunci Bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya Karena di banyak TPS-TPS yang kami pantau paslon 02 memenangkan pemilihan Maka kami kemudian bergerak untuk mencari tahu, untuk mengorek Apa alasan pemilih untuk memilih paslon 02 Dan yang kami temukan adalah pertama Karena kasihan, sudah berulang kali kalah Karena ingin minum susu dan makan siang gratis Karena ada arahan dari atas seperti yang tadi saya ilustrasikan Dari RT, RW, KADES, kepala pesantren Dan keempat, takut bansos tidak dilanjutkan Dan ke-1, 2, 3, 4, kelima Yang memang juga cukup berdampak Mereka melihat figur tertentu sebagai figur gemoy Dan kehadiran anak Jokowi Jadi faktor anak Jokowi itu ternyata betul-betul berperan Dalam membuat paslon 02 memenangkan dukung Lalu masih ada juga yang melihat Keengganan untuk mendukung paslon 01 Itu karena dianggap merupakan bagian dari kelompok radikal Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Pengkondisian sebelum hari H Itu sangat menentukan bagi pemilih dalam menentukan pemilihannya Jadi bagi kami yang memang fokusnya tidak sekedar soal elektoral pemilu Tapi pendidikan politik Kami menyimpulkan bahwa sekarang ini kita membutuhkan siasat baru Bagi kita dari sektor civil society maupun politisinya, calon presidennya Dalam melakukan diseminasi gagasan, ide Agar sampai ke lapisan masyarakat luas, grassroot Mereka yang mayoritas Sehingga dalam melakukan pertimbangan memilih Itu tidak melulu karena diarahkan Karena tidak melulu karena uang, bansos Tapi lebih substansif, meritokratif, menghindari politik uang Dan tentu saja bagaimana memastikan Agar intimidasi-intimidasi di lapangan itu tidak terus terjadi Karena intimidasi dan ketakutan, politik ketakutan ini Ini juga yang berperan besar bagi para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya Untuk hal-hal yang terjadi di hari hal langsung Kami masih menemukan bahwa ini memang banyak Tapi di titik ini kami masih belum bisa menyimpulkan apakah ini masif atau sistematis Karena data kami belum kami ini Belum kami betul-betul lihat Tapi kami menemukan bahwa di beberapa TPS Tidaknya Gambar paslon 02 Sudah dicobles lebih dahulu di surat suara Nah ini pertanyaannya kan kemudian Apakah ini hanya terjadi di TPS-TPS tertentu Sehingga cukup dilakukan pengulangan di TPS-TPS yang kami temukan itu Atau ini adalah sudah sistematif atau masif Mungkin nanti perlu ada elaborasi analisis lebih mendalam lagi Di titik ini kami belum bisa menyimpulkan Lalu kami mendapatkan video dan kesaksian Dimana sekelompok orang mencobles gambar paslon 02 itu Sebelum hari pencoblosan Lalu masalah Sirekap atau sistem online KPU Dimana ada gap, ada perbedaan antara data di lapangan Dengan yang ada di Sirekap Itu masih terus ada dari berbagai TPS Mungkin penjelasan paling sederhananya Memang karena masih belum final Masih proses Nah itu apakah ini memang hanya semata kesalahan teknis Atau memang ada persoalan sistemik diserekap itu sendiri Karena ini kan sebuah sistem IT Yang memang harus juga diaudit Harus juga dilihat apa yang membuatnya Tidak bisa sesuai saat itu juga dengan data di lapangan Nah kami melihat ketika ada gap Antara misalnya di TPS di Bau-Bau Di Sulawesi Tenggara Di satu pesantren Jelas-jelas ada perbedaan antara C1 dengan Sirekap Ketika itu kami viralkan rame Kemudian beberapa saat Kemudian beberapa jam kemudian Ada revisi disitu Nah apakah memang ini sekedar persoalan teknis Ataukah memang ada persoalan yang lebih mendasar Nah ini harus kita sama-sama kuat Lalu ada juga masih hal-hal yang mungkin sifatnya minor ya Perundungan kepada petugas KPPS Ketika menyebut paslon tertentu yang bukan dominan di tempat itu Lalu kemudian petugas KPPS Yang berkomentar tidak semestinya Ketika ditemukan surat suara yang sudah dicoblos gitu Jadi disini hal-hal seperti ini juga Membuat kita bertanya-tanya Bagaimana kita bisa memastikan bahwa KPPS Memang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya Lalu masih banyak terjadi di banyak TPS Pengarahan lansia Nah ini memang PR besar untuk kita semua Ketika lansia-lansia mini memang Tidak mendapatkan informasi Tidak bisa menggunakan hak pilih secara otonom Akhirnya petugas KPPS yang mengarahkan mereka untuk memilih paslon tertentu Jadi peran petugas KPPS akhirnya sangat besar Dalam mengarahkan kemenangan pada paslon tertentu Lalu ada kesalahan teknis yang mungkin juga Bisa memberi gambaran betapa tidak siapnya sistem pemilu kita Karena terus terjadi pada setiap pemilu Yaitu misalnya di Makassar beberapa TPS itu menunda pelaksanaan pemilu Karena surat suaranya tertukar Nah ini seolah-olah kan ya kebetulan aja Atau memang kesalahan saja Tapi ini membuat kita bertanya-tanya Kalau sebuah surat suara saja bisa tertukar ke daerah lain gitu Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan KPU dan semua sistem pemilihan umum Sehingga bisa make sure bahwa pemilihan umum kita berjalan dengan seharusnya Demikian paparan dari saya Nanti kita bisa elaborasi lebih jauh Terima kasih